Bukankah dia ubur-ubur termadis yang pernah kau lihat dan dia tidak menyengat? Astaga, dia bukanlah jenis yang baru kan, Patrick? Aku akan memeliharanya. Wow! Ya, aku menangkap terlalu banyak ubur-ubur. Mungkin seharusnya kita beri satu pada teman kita. Wow, Patrick, itu ide yang bagus. Wow, lihat semua pelanggan itu. Satu Krabby Patty tanpa mayonaise. Satu Krabby Patty tanpa mayonaise. Satu Krabby Patty tanpa mayonaise. Terima kasih. Selamat datang lagi. Aku mau satu Krabby Patty. Satu Krabby Patty tanpa mayonaise. Sebenarnya, aku mau yang extra mayo. Ada apa ini, kawan? Kami saat ini senang kehabisan saus yang kau sebut mayonaise. Mohon terima topi ubur-ubur ini gratis. Terima kasih. Silahkan datang lagi. Hmm, itu aneh. Kita berterima kiriman penuh saus mayonaise. Eh, Trik. Apa yang kau lakukan? Memasak Krabby Patty adalah tugasku. Aku datang untuk menghantikan kau dan semua kaummu. Oh, aku lihat film itu semalam juga. Ups, kalau kau mau bekerja di sini, kau butuh topi resmi Krusty Krab. Topi. Wow, itu trik yang keren. Baiklah, aku akan pergi mengambil mayonaise-nya. Tanpa mayonaise. Dia aneh sekali hari ini. Hei, masih ada banyak mayo di sini. Hah? Ada orang di dalam? Monster. Squidward dan Tuan Krabbs. Patty juga terperangkap. Juga ada pria asing. Oh, patulaku. Persis seperti film horor yang kulihat semalam. Benda-benda itu menangkap semua orang dan masukkan mereka dalam lukusan aneh. Cepat, Spongebob. Mayonaisenya. Ech. Waaaaaah. 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 Kau berhasil, Spongebob. Teruskan. Spongebob, awas! Ayo, Spongebob! Oh, hai, Jilin Patrick. Tanpa mayonaise. Ups, hampir lupa. Hai, kawan-kawan. Ada apa? Hei kau, dasar Jilin jahat. Berhati-hatilah, karena kami tahu kelemahanmu. Tunjukkan pada mereka, Spongebob. Ayo, kita lakukan. Wiaaah. Hah, Sandy, di sini dingin sekali. Suspennya sehampir membentuk. Kalau begitu cepat lemparkan. Hai, hai. Wah, gawat. Saus mayonaisenya membentuk. Akanku naikkan supu manasnya. Terima kasih telah menyelamatkan kami, Spongebob. Tapi apa yang harus kita lakukan dengan rendir hijau ini? Hmm, freaky klon jeli ternyata lezat. Sejak kapan bulan warnanya hijau? Setiap orang tahu bulan itu terbuat dari keju, Spongebob. Dia di atas sana begitu lama sampai dia berjamur. Oh, tapi aku tetap akan memakannya. Itu bukan bulan. Bulan yang asli keluar malam hari, ingat? Oh, sesuatu yang mencurigakan terjadi di sini. Pakat bolanya, Ibu. Kayak anak-anak. Lihat batu besar yang cantik di langit itu. Kau tidak melihatnya setiap hari. Kau lihat itu, Spongebob? Keju hijau, keju hijau, keju hijau. Ya, Spongebob? Patrick? Semua dengarkan aku. Menjauh dari cahayanya. Cahaya itu jahat. Cari tempat sembunyi. Sangat romantis. Begini, Kims. Beri aku sesuatu yang manis. Aku selalu hebat dalam hal ini. Ya, berjalan keluar dan melihat bulan yang mengagumkan ini. Halo, narator Perancis berbicara. Hai, Frenji. Ini Sandy. Oh, Sandy Cheeks. Bagaimana kabarmu? Tidak terlalu baik, Frenji. Ada sesuatu yang mencari. Jangan katakan sepatah kata lagi. Aku telah memantau tingkah laku bulan hijau sepanjang hari. Ini disebut bulan Neptunus. Setiap 100 tahun, dia mengubah semua orang di Bikini Bottom menjadi ikan primal selama 2 jam. 2 jam? Sampai dia jatuh ke dalam gunung berapi lain dan dipadamkan. Sudah kuduga itu fenomena. Spongebob, Patrick. Kenapa? Duang Trap? Larry? No. Awas, Pa. Aku akan menyelamatkanmu. Whisper, tidak. Terima kasih telah menonton. Demi bubur jagung. Pertarungan kepertahanan hidup yang terkuat berpuasa di kerajaan binata. Teman-temanku! Pohonku! Sandy, kau harus ingat. Siapa musuh alami gurita itu sebenarnya? Itu ide yang bagus. Menggunakan ekor serba gunanya. Kupai tanah Texas musuh alami gurita. Akhirnya dia datang, yow. Ikan Maus. Lawan dia, Perf. Maaf, Squidward. Oh, dua jam sudah habis. Syukurlah. Jadi, kami ucapkan selamat jalan bulan Neptunus saat turun kembali ke bumi dari tempat asalnya. Kita akan melihatnya lagi dalam seratus tahun. Ko! Apa yang terjadi di sini? Baduku! Oh tidak! Pasti ada camilan di sekitar sini. Dapurnya karam. Masih ada dapur di bawah sini. Hei Tuan Krem, apa kabar? Lihat dirimu. Andai kita tahu di mana Plankton menyimpan makanan sungguhannya. Salam, pesawat emang indah. Aku bisa membantumu mencari makanan. Spongebob, sepatu rodanya berhantu. Oh, hantu itu tidak nyata, Patrick. Itu sepatu roda ajaib. Ini. Sepertinya itu makanan yang bisa kita makan. Tidak! Kenapa aku selalu saja ditolak? Ini cara Tuan Plankton melakukannya. Eh... Semua? Terima kasih, sepatu roda ajaib. Apa seharusnya aku beritahu soal efek sampingnya? Tuan Krem, Tuan Krem, Tuan Krem. Kita mengerikan. Yeaaah! Kita monster! Kita monster! Kita monster! Sekarang kalian berdua diam, aku berusaha untuk tidur. Apa? Oh, bagus. Ini hanyalah mempeborong. Hei, apa yang terjadi pada cemilan mutasiku? Oh, dua peserta kemah lucu mampir ke sini dan membeli semuanya. Aku harus menemukan mereka sebelum terlambat. Sekarang, turunkan plantoskop. Apanya? Periskopnya. Aku ganti namanya selasa lalu. Jika Krabbs tahu aku membuat peserta kemahnya mutasi, aku akan dipecah, tidak bisa kuliah. Iya. Waktunya mengembalikan mutan jadi normal. Hai, semua. Oh, siapa? Supaya ketemu. Astaga, Spongebob. Apa yang terjadi padamu? Kalian bermain di kebun gagang beracun. Kami mencoba penampilan baru. Wuh, gerakan yang bagus, Spongebob. Kena jauh sekarang. Lupai terbang pada jam 12. Oh tidak. Apakah ada yang bisa membantuku? Sekarang kemana peserta payah menjijikan itu? Aha, waktunya membidik bokong itu. Oh, kita tidak mengerikan lagi. Kau tidak akan percaya ini, Karen. Dua peserta kemah konyol itu kembali normal. Dan Krebs tidak menyadarinya. Oh, itu bagus, Tuan Plankton. Ini masuk ke berkas menang. Carian kemenangan. Turun kata aku, Pak. Apa yang sedang kau lakukan? Aku kehabisan lemon jadi aku remas ini. Itu tidak akan berhasil. Apa? Bisa gunakan lebih banyak selang. Satu truk kepada pimpu. Untukmu. Nah, enak sekali. Halo, apa yang kau jual? Limun! Limun lintar! Limun hitam! Sebuah sensasi rasa unik. Aku mau lagi. Spongebob, gantikan aku selagi aku membuat banyak. Tentu, Sobat. Sudah kubilang, aku tidak akan. Bolehkah kalau aku meminjam secangkih remasan cumi? Terima kasih. Sebaiknya mengambil lebih banyak limun hitamnya lagi, Sobat. Ya, ya, ya. Lebih banyak. Kemari maluk-maluk manis. Kemari. Siapa maluk yang baik? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Lagi. Terima kasih. Terima kasih. Lampak-lampak. Halo? Aku mulai gila. Aku tidak tahu apa yang terjadi lagi. Aku hantu daplak meja. Jangan, jangan, jangan musik anak-anak itu. Oh, ya. Terima kasih, ayah. Terima kasih, ayah. Krusty Kret. Bagaimana aku berakhir di sini? Aku rasa aku tidak ingin masuk. Oh, koran ini bertanggal 60 tahun di masa depan. Aku tidak bisa melihat. Aku takut melihat. Kepohon tidak. Tidak. Kepohon. Ada yang bisa kubantu, anak muda? Squidward, kalau kau ingin membeli, sebaiknya kau mengandung di barisan belakang. Oh, ya. Tunggu giliranmu seperti yang lain. Apa? Apa? Limun hitam? Kau menjual ini sebagai minuman? Ya. Kiri yang malang sendiri dan minum masa harian. Bagaimana aku akan membuatnya senang dan melakukan tanggung jawabku terhadap Krusty Kret? Wow, ayah. Apa ini benar-benar untukku? Ya. Sekarang kau punya teman berbulu agar kau tidak kesepian. Apa? Dan sekarang ayah bisa pergi berbisnis tanpa merasa bersalah. Mungkin kalau aku memberikan teman bermain untuk Kret, dia tidak akan terlalu kesepian saat aku bekerja nanti. Terima kasih, ayah. Itu sangat mahal. Terjual. Aku ambil yang di sana. Kau ingin mendapatkan peliharaan yang langka dan sangat berbahaya. Oh iya, yang ini saja. Oh, mas nak. Ini bukan peliharaan biasa. Kiri pasti akan senang sekali. Kau harus mengerti. Makhluk seperti ini bisa sangat tidak stabil. Khususnya di sekitar peliharaan ini. Ya, ya, ya. Terima kasih. Dah. Kenapa harus repot? Mereka tidak mau mendengar. Gary, kau ini kenapa? Karena kau menolak menunjukkan rasa hormatmu pada teman baru kita dan karena kau sudah menghancurkan makanan ensiladaku, maka aku tidak punya pilihan selain membuatmu tidur lebih awal malam ini. Aku harap sekarang kau senang. Bagus. Mungkin kau bisa bagi kegembiranku pada teman barumu. Oh, lihatlah kalian berdua. Kalian manis sekali. Permohonan mamu diterima, Gary. Sekarang baik-baik ke dengannya ya. Selamat malam. Terima kasih telah menonton! Kau membuat bakso ya, Nenek. Sudah saatnya makan malam ya. Terima kasih telah menonton! Ini tidak biasa. Wow, perpustakanku! Dan kenangan TSA libutu yang berharga bagi bajuku. Ini bukan gempa laut. Siapa yang mengatakan semua ini ya? Tidak ada siapapun kecuali. Gary, aku rasa dia iri para teman barunya. Gary, kau dalam masalah. Tuan, Gary? Gary, Gary, cepat buka pintu ini. Cepat! Gary, Gary, kau dengar aku. Gary, baiklah Gary. Kau tidak memberiku pilihan. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Baiklah, sekarang aku mulai sakit. Inilah yang digerakan tadi. Fluffy, Fluffy, tunggu. Nah, Gary, sekarang kau ingin bilang apa? Persiapkan diri kita. Akan keseraman yang lebih menakutkan dari mimpi terburukmu. Karena Halloween sudah tegak. Astaga, pemandangan yang indah. Kau tidak peduli pada yang merusak pemandangan. Cukup, rumahku berantakan. Aku tidak bisa hidup seperti ini. Sedikit kerja keras dan bersih-bersih akan merapikan rumahku. Tinggal mencari orang payah yang akan melakukannya untukku. Selamat pagi, Bunny. Bagaimana cuciannya? Bagus. Aku baru akan memberikan lapisan kedua. Itu bagus. Sekarang potong rumput tamanku. Semoga kau bisa bersihkan jendelanya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Kau orang lain mengerjakan pekerjaanmu. Tentakelku lelah. Oh, Patrick. Bisakah kau memijat kakiku? Kau tidak punya pilihan juga. Kutukanku berbalik. Sepertinya mengandalkan pikiranmu hanya berhasil jika mereka pun punya pikiran. Tidak. 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 keluar menjauh dari makananku. Tidak. 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 Mary. Hai, kawan-kawan. Kau memang populer. Aku kesini setiap malam. Hai, Patrick. Lama tidak bertemu, kawan. Hai, Jennifer. Hai, Chuck. Kemarilah, SpongeBob. Aku ingin kau bertemu sesama. SpongeBob, ini Squid's Abed. Senang bertemu, Tuan Bob. Tidak. Tidak. Oh, senang sekali, Madam Oza, ya? Kau serang perayu kecil, ya? Hahaha, iya, benar. Kau mau pesan apa, sayang? Tolong satu Krabby Patty. Krabby apa? Kami tidak punya, sayang. Kau tidak menyediakan Krabby Patty. Hey, pengumpan balam. Namaku Beri Blowfish. Senang mengenalmu. Sedang bertemu denganmu, Barry. Aku Spongebob. Oh, ya ampun. Ini tangan semasa aku. Maaf, gunakan dengan sepatulaku. Menyelisakan balik. Tidak, kesibukan tengah malam. Apa yang harus aku lakukan? Oh, andai saja ada juru masak di rumah. Aku juru masak bersertifikat. Aku harus menjelaskannya dengan manajer malam. Hei, bos. Bisakah kawan kecil ini mengambil alisif malam? Nosberatu. Kau bisa bekerja di sini, nak. Hooray! Aku nelayan. Aku merampung tempat ini. Ya, itu benar-benar tidak ramah. Aku tempatkan di bawah penangkap kaki goreng. Oh, benarkah? Oh, benarkah? Oh, benarkah? Oh, benarkah? Aku mendapatkan lisan. Tidak secepat itu. Ya, sepertinya kaitnya ada di sirip lain sekarang, ya. Jangan khawatir, teman-teman. Aku telah menangkap pelaku kejahatan. Apa yang sedang kau lakukan? Kayak menangkap penjahat. Dia bukan penjahat. Dia bekerja di sini. Dia merampung kami setiap malam. Ini tradisi sip malam. Oh, tradisi sip malam. Maaf, maaf soal itu ya. Tuan nelayan, pak. Maaf. Jangan khawatir benda kuning kecil. Kau punya beberapa keterampilan memancing yang kejam. Salam hormat. Oh, kau sendiri tidak terlalu buruk. Perhatian. Mari kita sambut anggota baru sip malam ini. Siapa nama muskar? Spongebob Squarepants. Squarebob Spongebob. Oh, cukup dekat. Edi malam untuk semua orang. Aku yang teraktif. Oh, ya. Waktu istirahat. Oh, sudah. Aku kembali. Beri. Terima kasih telah membantu Spongebob. Oh, itu bukan apa-apa. Aku merindukan kalian. Datang dan kunjungi kami segera, sayang. Kami di sini setiap malam. Apa yang kau lakukan sepagi ini, nak? Oh, aku membantu sip malam. Sip malam? Hmm? Kita tidak memiliki sip malam. Hmm. Pasti kau mimpi buruk, nak. Huh? Astaga. Aku rasa aku tidur sambil bekerja. Ya, aku tidak akan membayarmu. Jadi, bangunlah untuk bekerja. Untungnya jempolku hijau. Kita seperti penonton Anisandra. Tapi hal seperti ini tidak pernah ada di Texas. Ibu. Kuharap ceritaku membuat bulu kuduk berdiri. Yang pertama dipintang oleh lobster yang bernama Lenny. Aku baru ingat. Aku lupa menghidrasi gluteus maximusku. Astaga. Ini sakit. Ototnya riku butuh air hangat. Apa ini mentega? Ada makanan. Paham? Makanan laut? Kau mau apa memakanku? Meskipun kebanyakan orang suka pada daging lobster yang berair dan kaya rasa, aku lebih suka janggangnya. Apa? Hei. Dicelup mentega. Tapi aku butuh itu. Jangan jatuh aku begini. Aku lembek dan bermentega. Tidak. Tidak. Aku dapat lencana keburukan pertama. Ya. Sebagai Tupai Science, aku tidak percaya dengan hantu. Tapi apa yang sudah kulihat malam ini, itu benar-benar kacau. Baik. Ini sesuatu yang ditakuti semua anak. Yaitu dihukum. Di mana kita? Kita ada di kantor ketua kemah krep. Patrick, kenapa kita ada di sini? Apa kita sedang dihukum, Patrick? Entahlah. Kapak dengan sidik jari kita mungkin ada hubungannya. Dan menurutku kapak itu mungkin cocok dengan potongan selada yang pasti yang pernah kita ambil dari kantin. Ketua kemah krep. Apa itu kau? Apa ada yang kalah? Jangan khawatir. Ini bukan masalah serius. Bagus. Bagus, 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 bagus. Dia lucu. Aku tidak lucu. Aku menyerapkan. Sepertinya les bandut yang kita ambil benar-benar sepadan. Mereka bilang arwah tidak bercerita. Tapi banyak yang akan kuceritakan setelah malam ini. Aku tidak tahu bagaimana caranya kalian bisa mengalahkanku. Oh, seperti jentikan. Maaf, Dance. Sudah waktunya kau tidur. Jadi, terima kasih atas cerita seramnya. Tidak. Kita tidak boleh meninggalkan api tanpa pengawasan. Tunggu. Keluarkan dulu aku. Tidak. 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 Hei, apa yang kucium itu bau gosong? Oh, SpongeBob? Bajumu? Apa? Aku jadi lencana? Tidak. Aku benci kemah musim panas. Selamat malam, Andang-Andang. Selamat malam, Bos. Kami akan menguji pintunya. Baiklah. Tapi jangan makan perlengkapan restoran. Baiklah. Itu termasuk furniturku. Hah? Ayolah, Tuan Bos. Jika tidak bisa makan, untuk apa di sini? Sederhana, teman pintarku. Malam ini, kita akan berkomunikasi dengan yang sudah mati. Dengan mengadakan sebuah ritual pemanggilan. Lalu, kita makan furnitur? Tidak. Sebagai bentuk hubungan dengan dunia roh, sekarang akan kumulai ritual ini. Aku memanggil arwah dari Rusty Ricketts dengan panduan buku teksakral. Cuka yang disuling. Air. Biji mustard nomor satu. Garam. Kunyit. Paprika. Bumbu alami. Sekarang aku panggil arwah Rusty Ricketts. Sekaligus, aku panggil juga arwah Rusty Shrippie. Ah, Rusty Shrippie. Tapi, di mana Rusty? Rusty Shrippie. Rusty Ricketts. Hantu besar. Aku pikir kau memanggil hingga panggang. Aku mau pergi. Aku akan mencari pertolongan. Luarkan aku dari kegilan ini. Katakan Rusty, bagaimana kau ceritakan tentang resep Rusty on Rai? Ya, baiklah. Kau hanya bergumam. Aku mengerti. Bagaimana kalau kau tuliskan resep klasik nomor sembilan? Problem. Oh iya, kau hantu. Bolehkah aku lihat cara pembuatannya? Problem. Sebuah sandwich gandum dibuat sutunya menggunakan kayu. Mamma mia! Slam. Permis. Kau ingin aku mencobanya? Bahan baiklah. Hmm, tercium seperti di pabrik. Oh, jadi seperti ini rasanya. Benarkah? Hmm, ini adalah Rusty on Rai. Saudara-saudara-saudara datanglah kemari. Nomor sembilan telah kembali. Samaiknya kau punya alasan bagus untuk membangunkanku dari tidur, nak. Apa ini cukup bagus? Apa ini cukup bagus? Slam. Maaf, ini adalah bagian cerita di mana aku lari lagi. Hanya saja aku tidak tahu ke mana harus pergi. Aku hanya mengingat ada bangunan ini. Sepertinya ada spawn payah yang melakukan komunikasi dengan yang sudah mati. Baiklah, benda melayang yang menjengkelkan saatnya sang bos membereskan semuanya. Dan jangan pernah kembali lagi. Permisi, Devi. Aku punya kencan buta 400 tahun lagi. Aku harus terlihat tampan. Hmm, ini sedikit sobek. Karena ini baju kaos yang terkubur bersama aku. Baiklah, memang sedikit tua. Hmm, noda. Tidak, terlalu gatal. Hei! Itu dia. Aku menyimpannya sudah lama sekali. Aku terlihat tampan. Aku terlihat пока. Aku terlihat. Siapa? Siapa yang berani mengganggu Flying Dutchman? Ganggutku! Siapa yang berani mengganggu Flying Dutchman? Kau bukanlah Flying Dutchman. Ya, Flying Dutchman kan punya janggut. Aku tidak terlihat seperti Flying Dutchman karena mereka memotong janggutku. Lihat ini. Oh, tapi itu membuatmu ribuan tahun lebih muda. Aku tidak mau terlihat muda. Aku benci kemudahan. Nanti aku tumbuh jerawat lagi. Janggutmu kan bisa tumbuh lagi. Kau sama sekali tidak tahu tentang rambut wajahku. Butuh ribuan tahun untuk menumbuhkannya kembali. Eh, maafkan aku. Tapi kami tidak tahu bagaimana rasanya menjadi hantu. Mungkin sekarang saatnya kalian belajar. Sampai janggutku tumbuh kembali. Aku akan merubah kalian berdua menjadi hantu. Wow, Gameweb. Aku Spongebob. Dan aku Patrick. Itu ya. Kami hantu. Kami akan menghantuinmu selamanya. Oh, ini jadi tidak asik. Harusnya aku tidak meminjamkan pemotong rumput. Hei, Patrick. Tadi malam aku tidur tidak terlalu nyenyak. Aku sama sekali tidak tidur. Aku bisa melihat menembus kelopak mataku. Kelopak mataku. Oh, aku terlambat bekerja. Kelopak mataku. Setidaknya kepribadianku masih ada. Lupa kami kembali. Kebalikan kami. Kami tidak suka menjadi hantu. Kami tidak suka menjadi hantu. Ayolah aku mohon. Kebalikan kami. Kami tidak mau menjadi hantu lagi. Aku mohon. Kami tidak terlihat di dunia nyata. Dan hidup tanpa jiwa. Itu mengerikan. Bagaimana bisa ada yang hidup seperti itu? Hmm, kupikir kalian mengerti rasa sakitku. Akan ku angkat kutukan itu. Eh, kami masih hantu. Ya, ya. Kutukannya akan selesai begitu janggutku tumbuh kembali. Oh, tapi kami ingin normal sekarang. Ya, tadinya aku ingin pergi berkencang. Tapi kalian orang-orang payah malah mengacaukannya. Kami masih menjadi hantu karena kau tidak bisa berkencang. Dan kau tidak bisa berkencang karena kau jelek, ya? Perbaiki penampilan. Terima kasih, teman. Aku suka janggut ini. Aku berangkat berkencang dulu, ya. Jangan menunggu. Aku tidak mengerti. Beberapa bulan sudah berlalu. Aku penasaran bagaimana keadaan Dutchman dan pacarnya. Aku tidak bisa melakukannya. Dia ingin menikahiku. Aku bukan tipe pria berkeluarga. Mkingfires. Tidak apa-apa. Tidak meng clanan bantuan. Terima kasih.